Kita ini orang-orang yang disayang Tuhan, tapi jujur dalam perjalanan hidup kita, kita juga ngalami yang namanya kesedihan, kita ngalami yang namanya ketakutan, kadang kita ngalami kesusahan. Ketika kita ngalami hal yang demikian, kita sedih, kita takut, kita susah, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan, cari Tuhan, berdoa. Saudara Tuhan Yesus yang sayang kita juga pernah ngalami hal yang demikian, dia pernah sedih, dia pernah susah, dia pernah ketakutan, kenapa Yesus sedih? Dia sedih karena Judas mau mengkhianati dia, dia susah karena murid-muridnya akan tinggalkan dia, dia susah karena Yesus, karena Bapak akan meninggalkannya, Karena dia menanggung murka Allah, karena dosa-dosa kita. Yesus pernah ngalami keadaan yang sangat-sangat tidak enak, dia sedih, dia susah seperti manusia biasa yang mungkin yang sedang dialami saudara, yang sedih, yang dalam ketakutan, dalam kecemasan. Yesus mengajarkan pada kita, ketika dia sedih, ketika dia ketakutan, dia berdoa. Dia pergi ke taman Getsemani, dia berdoa kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Hari ini kita mau belajar, bagaimana Yesus berdoa. Bagaimana Yesus berdoa ketika dia susah, ketika dia sedih, ketika dia ketakutan. Bagaimana Yesus berdoa kepada Bapak. Saudara mau belajar? Kita lihat di Injil Matius pasal 26 ayat 39. Firman Tuhan saja, buka Alkitab kita. Oke dari ini boleh. Bisa jelas Bapak Ibu? Matius pasal 26 ayat 39. Firman Tuhan katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus berdoa. Dia bilang, Tuhan Bapak janganlah kehendakku, tapi kehendakmu saja. Kita mau jujur ya Bapak Ibu, seringkali kehendak Allah itu kita gak bisa ngerti. Betul gak Bapak Ibu? Karena jujur aja, kehendak kita lebih baik. Ada banyak kali kita menemukan dan mendapatkan kehendakku lebih baik. Tapi Tuhan punya kehendak. Dan Yesus dia berdoa, dia bilang, Tuhan kehendakmu yang jadi. Dan sering terjadi berlawanan dengan kehendak kita. Karena kita selalu punya kehendak Tuhan, kalau begini kan enak. Kalau Tuhan kerja kayak gini, kalau Tuhan buat kayak gini dalam hidupku. Hidupku kan enak, gak sampai berlarut-larut. Masalahku yang ini Tuhan, kalau begini, begini, begini kan lebih enak. Tapi kenyataannya yang terjadi bukan kehendak kita. Yang terjadi jauh dari kehendak kita, itu benar-benar murni kehendak Allah. Nah saudara, mari kita belajar ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Ayo kita belajar berdoa. Tuhan, kehendakmu yang jadi. Sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Lalukan Tuhan. Tetapi, janganlah kehendakku yang terjadi. Melainkan kehendakmu Tuhan. Mari kita belajar kepada kehendak Allah. Kita mau rendahkan diri kita. Kita benar-benar mau tunduk pada Tuhan. Kita mau belajar seperti Yesus. Yang tunduk pada kehendak Allah. Dan Tuhan Yesus, dia tidak doa sekali. Dia naik lagi. Dia naik satu langkah lagi. Dan dia pergi berdoa untuk yang kedua kalinya. Injil Matius mencatat di ayat 42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kedua kali Yesus berdoa. Yesus bilang, Bapak, kalau memang cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu ya Bapak. Yang pertama Yesus bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu. Kedua kali dia naik lagi ke gunung, ke bukit, dia berdoa lagi. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa tiga kali. Doa Yesus yang ketiga bunyinya apa? Kita lihat di Injil Matius pasal 22, ayat 44. Buka Alkitab handphone suci saudara. Matius pasal 26, ayat 44. Oke, dibantu sama multimedia. Tuhan 44, ia membiarkan mereka di situ, murid-muridnya di situ tertidur, lalu ia pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Ketiga kali Tuhan Yesus naik berdoa, Tuhan Yesus berdoa seperti yang kedua kali. Yang kedua kali bunyinya apa? Kembali ke slide saya. Bapak, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara lihat, perbedaan doa pertama, dan yang kedua ketiga, dua dan tiga itu sama. Karena firman Tuhan, ayat 44 menuliskan sama. Nah sekarang kita mau lihat, perbedaan doa yang pertama, dengan doa yang kedua ketiga, apa ada beda saudara? Ada perbedaan? Saya sudah membantu saudara dengan menggarisi kebawahnya. Yang pertama, jikalau sekiranya mungkin, jikalau sekiranya mungkin. Doa yang kedua dan ketiga, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Saudara nangkap di sini, yang pertama, jikalau sekiranya mungkin Tuhan. Yang kedua, jikalau cawan ini tidak mungkin lagi. Di sini saudara kita menemukan, ada perbedaan. Saya mau bilang, semakin banyak kita berdoa, penyerahan kita, kepada Allah, semakin meningkat. Waktu Yesus pertama kali berdoa, dia bilang, balik lagi slideku. Waktu pertama kali Yesus berdoa, dia bilang, sekiranya mungkin cawan ini lalu. Sekiranya. Kalau boleh Tuhan. Tapi kalau di sini, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku minum, ya kehendakmu yang jadi Tuhan. ada tingkatan, ada ketingkatan penyerahan kepada Allah. Nah hari ini saya mau ngajak setiap kita, kita ini udah banyak doa ya Bapak Ibu, tiap pagi kita datang doa pagi. Nah saya mau bilang sama kita, tingkat penyerahan kita kepada Allah, kita juga harus semakin meningkat. Slide saya berikutnya. Setuju kan kau dengan hal ini? Semakin banyak kita berdoa, penyerahan diri kepada Allah semakin meningkat. Sama-sama kita katakan, semakin banyak saya berdoa, penyerahan diri kepada Allah semakin meningkat. Saudara mengerti dengan kalimat ini? Masukkan dalam jiwamu. Marilah mulai hari ini, ketika engkau menjalani hidup ini, ketika ada kehendak-kehendak Allah yang terjadi, yang tidak sesuai dengan kehendak kita, mari kita tingkatkan penyerahan diri kita kepada Tuhan, semakin meningkat. Gak ada yang amin. Gak mudah memang saudara, saya mau jujur gak mudah. Tidak mudah. Tapi ini yang mau Yesus ajarkan kepada kita, semakin banyak kita berdoa, penyerahan diri kita semakin meningkat. Jangan lawan saudara. Jangan lawan dengan kehendak Allah. Kita akan capek babak belur, kepikiran, stres, sakit. Jangan coba-coba melawan kehendak Allah. Kita mau belajar dari Yesus. Kalau memang ini cawan harus aku minum. Kehendakmu yang jadi, Tuhan. Seberapa banyak saudara, mau meningkatkan penyerahan diri saudara kepada Tuhan, lebih lagi, boleh lambaikan tangan kepada Tuhan. Jangan turunkan. Ketika engkau angkat tangan, engkau harus benar-benar melakukan loh saudara. Kita harus benar-benar melakukan. Yes Tuhan, tolong aku. Aku mau meningkatkan penyerahan diri saya kepada Tuhan, lebih dan lebih lagi. Aku gak mau pakai kekuatan aku lagi. Aku gak mau pakai semua yang ada padaku. Aku benar-benar nyerah sama Tuhan. Aku mau tingkatkan penyerahanku kepada Tuhan. Bagian kita adalah berdoa saudara. Kita berdoa, dan kita serahkan sama Tuhan. Kalau memang cawan ini harus kita minum, ya sudah kita minum. Berserah sama Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi, tetapi, dia selalu memberikan hal-hal yang baru untuk memproses kita. Mari tertawa. Sadara kalau diproses, jangan sedih ya. Jangan nangis ya. Jangan bilang, weh Tuhan, ikut Tuhan kok gak enak ya. Kemarin saya sharing, saya sharing dengan papanya Grecia. Papanya Grecia itu dari agama seberang, awalnya. Dia bilang, bu, saya mau jujur bu. Ikut Tuhan Yesus itu gak mudah ya bu. Selalu, ada proses-proses yang baru ya dalam hidup kita. Saya benar-benar diproses loh bu, ketika saya ikut Tuhan. Saya bilang, Pak, yang pastikan Tuhan tidak pernah tinggalkan bapak toh. Iya bu, benar sih bu, Tuhan gak pernah tinggalkan saya bu. Tapi, Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru untuk memproses saya. Tapi percayalah, lewat proses-proses yang baru yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Engkau sedang mau dipromosikan Tuhan. Engkau sedang mau menerima berkat Tuhan. Amen. Boleh slide saya berikutnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia mengizinkan hal-hal baru untuk memproses kita. Mari tertawa. Serius dong saudara. Serius loh, saya mau ngajak saudara itu ketika ada proses. Gak usah sedih saudara ya. Sudah, santai saja. Orang-orang, kemarin teman-teman nunjukin saya sesuatu. Saya tertawa dan saya bilang, Sudahlah. Semua makhluk butuh bahagia. Amen. Semua, saya harus lepas masker saya supaya saudara benar-benar tahu kalau saya bahagia. Saya senang. Amen. Sama-sama kita bacakan kata-kata ini. Saya sengaja nulis ini supaya saudara benar-benar itu ketika melihat saudara benar-benar tertanam dalam hidup saudara. Ketika ada tantangan dan masalah, saudara tenang. Sama-sama yuk. Berani katakan ini? Dua, tiga. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tetapi dia mengizinkan hal-hal baru untuk memproses saya. Jangan nanti kalau udah diproses nangis. Tuhan itu gak jahat banget. Kok cek tega-teganya Tuhan sama aku? Saudara tenang ya. Belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Amen. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi dia selalu memberikan hal-hal yang baru untuk memproses kita. Bapak Ibu mongin tanya, ngapain sih Tuhan itu? Tuhan itu kurang kerjaan ya. Kok kasih hal-hal yang baru untuk proses kita sih? Kita ini tuh, Bu Susann. Tuh, 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 tuh di proses. Wih cukup di proses, Bu Susann. Tuhan ini kenyangguren kayaknya. Enggak saudara, percayalah. Tuhan punya tujuan yang mulia. Supaya engkau semakin serupa dengan Kristus katakan. Wuh, amin. Jadi hal-hal yang baru yang diberikan Tuhan buat kita untuk proses kita, tujuannya. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan. Jangan asal bisa nyanyi ya. Lanjut. Ayo, yang mau seperti Yesus, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan. Ku mau sepertimu, Yesus, Ketika ada hal-hal yang baru datang dalam hidupmu untuk memprosesmu, ketahui lah. Tuhan sayang sama kita. Supaya kita benar-benar semakin serupa dengan Kristus. Serupa dengan gambaran Allah yang mulia, yang indah. Memang saudara, hal-hal yang baru itu bisa membuat kita itu sakit, sedih. Kita terluka kadang. Dan kita jujur aja kecewa dengan hal-hal proses yang baru ini. Ada dari antara kita juga kadang sakit hati. Perasaan yang benar-benar dibuat kacau balau. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Kita ingin rasanya ketika kita berdoa. Tuhan, segeralah jawab doaku Tuhan. Dan ulurkan tanganmu, tolong aku Tuhan. Kita itu ingin ya, Tuhan itu cepat-cepat angkat beban kita. Supaya kita tidak merasa sesak lagi. Dan penat. Ada gak dari antara kita yang hari-hari ini rasa sesak banget. Dan penat banget. Dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Dengan hal-hal yang baru yang diizinkan Tuhan terjadi. Saya percaya ada ya. Ada ya. Senyum saja kayak saya. Saya juga iya. Penat saudara. Sakit, capek, sesek. Tapi saya berserah kepada kehendak Allah. Memang hal-hal baru itu gak enak saudara. Bikin kita sesek, capek, sakit. Sakit hati. Kadang terluka. Tuhan mau dengan semua yang terjadi ini. Tuhan mau kita terus belajar berserah kepada Tuhan lewat doa kita. Jadi kalau ada masalah, kita berdoa ya saudara. Tidak usah lari kepada yang lain, kita belajar dari Yesus berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin meningkat penyerahan diri kita kepada Allah. Berserah adalah di mana seseorang membiarkan dirinya mengikuti proses seiring dengan waktu. Pak Lukas pernah katakan, glinding away. You know that glinding away? Glundungai. Proses yang ada mengalir saja. Amen. Jadi berserah itu di mana seseorang membiarkan dirinya mengikuti proses seiring dengan waktu yang ada. Jadi saya mau bilang berserah kepada Tuhan, slide saya berikutnya. Berserah kepada Tuhan artinya membiarkan Tuhan memproses kita dengan caranya Tuhan. Yang tepuk tangan cuman Pak Haryanto. Lagi-lagi slide saya tolong tampilkan. Sama-sama yuk, kita ngomong yuk. Berserah kepada Tuhan artinya membiarkan Tuhan memproses kita dengan caranya Tuhan. Kita biarkan Tuhan memproses kita dengan kehendak Tuhan. Memang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita maunya enak-enak berjalan di angin-angin. Tapi saudara ayo mari kita berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memproses setiap kita dengan caranya Tuhan. Boleh dengar teriakannya yang mau berserah kepada Tuhan. Saya mau tambahkan satu hal. Waktu saya sudah habis. Slide saya berikutnya. Ini keren banget. Ada banyak orang bilang kalau kita berserah. Itu sudah langkah akhir ibu. Kalau kita berserah berarti sudah tidak ada solusi. Sudah tidak jalan. Berarti kita berserah. Sudah langkah akhir. Gue mau bilang sama Bapak Ibu ya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu. Berserah bukanlah langkah akhir. Ayo sama-sama katakan dengan saya. Berserah bukan langkah akhir. Bagi orang percaya. Namun berserah adalah langkah utama bagi orang percaya. Jadi berserah itu langkah? Langkah? Bukan langkah? Langkah. Jadi saudara ketika kita berserah. Jangan pikir kita sudah tidak ada solusi. Tidak ada jalan. Tidak. Memang kita menyerah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan percayalah ketika kita berserah kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Yang akan dinyatakan. Buat setiap kita. Dia tidak tinggalkan kita. Tapi dia selalu berikan hal-hal yang baru. Untuk memproses kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara yang sedanglah mengalami proses. Jangan sedih ya. Ayah bilang sama teman. Gak usah sedih ya. Ayah tertawa. Ya saudara. Dengan engkau tertawa. Engkau tersenyum. Engkau bisa lewatin hari-harimu. Tapi kalau engkau cemberut saja. Dan engkau nangis. Dan engkau gerut. Aku percaya. Susah sekali. Engkau melewati hari demi hari. Ketika engkau tersenyum. Dan engkau suka cita. Kau bisa makan enak. Kemarin saya makan enak. Diajak teman makan enak. Enak banget. Dibayarin lagi. Oh enak banget. Sudah ikutin aja. Gelinding way. Mengalir saja. Kalau dipikir saudara. Tidak selesai-selesai. Malah nanti berat badan saya turun. Jadi lebih baik saya tertawa. Saya makan enak. Gak apa-apa deh. Badan urusan nanti aja. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berserah lah kepada Tuhan. Semakin kau berserah kepada Tuhan. Tingkat penyerahan dirimu kepada Tuhan. Semakin meningkat. Amen. Yuk sama-sama kita katakan. Kata-kata yang ada di slide kita hari ini. Yuk. Supaya kita pulang dari tempat ini. Kita berubah ya Bapak Ibu ya. Berubah. Cara pandang kita berubah. Ini tahun paradigma baru loh saudara. Ini tahun paradigma baru. Kalau saudara mikulin terus masalah saudara. Kapan saudara berlari? Kapan saudara ngalami kapasitas yang lebih besar? Kapan? Yang kayak gini-gini nih. Aku kasih tau ya. Yang kayak gini-gini nih. Pasti berlari lebih cepat. Dengan kapasitas yang lebih besar. Karena aku berserah sama Tuhan. Aku udah gak mau pikir. Aku tidur nyenyak aja Bapak Ibu. Nyenyak aja. Kasih bantal tidur. Sudah tidur beneran. Jam empat kurang bangun dia. Doa cari Tuhan. Aku tingkatkan penyerahan diriku. Lebih lagi sama Tuhan. Amin. Dua, tiga. Berserah. Bukan langkah akhir. Namun berserah. Adalah langkah utama. Bagi orang percaya. Amin. Aku berserah. Aku berserah. Ayo katakan. Serius loh ya. Kepada siapa? Pada Yesus. Terus selamat. Aku berserah. Boleh lebih lagi saudara katakan. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Terus selamat aku berserah. Berserah pada Yesus. Benar-benar loh ya saudara katakan. Aku kasihi, ku percaya, ku ikuti niatku. Aku berserah. Aku berserah. Serahkan tubuh jiwa rohmu kepada Tuhan. Tingkatkan penyerahan dirimu kepada Tuhan. Terus selamat aku berserah. Saudara, kalau pagi ini kita tadi mendengar puntunan Tuhan. Ternyata orang benar itu banyak prosesnya ya Pak. Banyak masalahnya ya Pak. Yang bilang orang benar itu banyak masalah katakan. Saudara senang? Serius. Saudara, kalau tadi tuntunan bilang dan Alkitab juga bilang. Bahwa kemalangan orang benar itu sedikit atau banyak. Nyesel gak ngikut Tuhan? Serius. Nyesel gak ikut Tuhan? Yang gak nyesel angkat tangan. Yang nyesel angkat tangan. Yang nyesel ada? Jujur. Tapi saya percaya gak menutup kemungkinan ada yang merasa nyesel. Ada? Jujur aja. Gak apa-apa. Ada ya Bu? Ada. Saudara, saya mau kasih tau kepada saudara pagi hari ini. Memang rasanya ngikut Tuhan itu kemalangan banyak. Masalah banyak. Proses banyak. Terkadang itu ada rasa penyesalan. Kecewa ngikut Tuhan. Sudah gak usah munafik saudara. Tapi saya mau kasih tau kebenaran ini buat saudara. Memang mengikut Tuhan itu prosesnya banyak. Tetapi firman Tuhan katakan di Masmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Ini loh bedanya saudara. Saudara mau tau bedanya? Ini bedanya. Amsal 24 ayat 16. Ini bedanya. Amsal 24 ayat 16. Ini loh bedanya saudara kalau mau tau. Tujuh kali orang benar itu jatuh. Tapi dia akan bangkit kembali. Dia akan pulih kembali. Bedanya sama orang yang tidak percaya Tuhan. Orang fasik. Tetapi orang fasik. Dia sekali jatuh. Akan robo. Saudara mau pilih jatuh bangun. Atau mau pilih jatuh langsung robo semuanya. Mau bangun kembali kan? Sebab itu jangan pernah nyesal ikut Tuhan. Sekalipun engkau jatuh tujuh kali. Tuhan sanggup memulihkan kembali. Tuhan sanggup membangun kembali. Tuhan sanggup memberkati kembali. Tuhan sanggup mempromosikan saudara. Amin. Kasih tau kanan kiri. Jangan nyesal pak ikut Tuhan. Amin. Jangan nyesal pak ikut Tuhan. Amin. Setuju? Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus jurus sama. Aku berserah. Lebih lagi yuk kita berserah. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan lebih lagi. Aku berserah. Kepada Yesus. Pada Yesus jurus sama. Aku berserah. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa yuk. Tuhan. Tuhan aku berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu Bapak. Aku berserah kepada Yesus. Juru selamatku. Aku berserah. Aku berserah Bapak. Aku berserah. Tetapkan hatimu untuk berserah pada kehendakmu. Jangan ada seorang pun yang menyesali dengan perjalanan hidupku bersama Yesus. Jangan ada seorang pun yang menarik langkahnya untuk mundur dari Yesus. Mari kita mau terus naik. Seperti Yesus. Dia terus naik. Dia terus naik ke bukit. Dia cari Bapak. Demikian juga kita yuk belajar dari Yesus. Kita juga terus naik ke gunung Tuhan. Kita terus naik ke gunung Tuhan. Dan kita terus cari Yesus. Kita cari Bapak kita. Kita cari Allah kita. Meskipun hari ini Tuhan belum menjawab doa kita. Jangan menyerah Bapak. Jangan menyerah Bu. Kita berserah saja. Berserah saja kepada Tuhan. Percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Aku percaya. Dia akan jawab doa kita sesuai tepat pada waktunya. Tidak apa-apa Bu. Lepaskan Bu. Bebaskan Ruhmu. Ruh Kudus sedang menjama Engkau. Saya ambil beberapa menit ke depan. Karena saudara sedang dilawat Tuhan. Kudus sedang lepaskan Bu. Bebaskan Ruhmu. Saudara bebaskan Ruhmu. Ruh Kudus sedang menjama Engkau. Belajar berserah lebih lagi kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang menyesal mengikut Engkau Tuhan. Kami terima Bapak. Kami terima Bapak saat ini berkat dari sorga. Berkat damai sejata. Berkat sukacita. Kekuatan dari sorga turun buat setiap kau. Mari saudara buka kedua tanganmu terima kekuatan dari sorga. Dia sedang menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan berikan engkau kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus. Sekali-kali Tuhan tidak pernah izinkan Engkau dipermalukan. Di dalam nama Yesus. Pertaya dengan Iwas. Pertayalah. Pertayalah. Yesus Kristus Tuhan. Tidak pernah mengizinkan seorang pun dari antara kita yang dipermalukan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kemuliaan dari Allah yang mahal tinggi. Turun dalam hidupmu. Memulihkanmu. Memberkatimu. Mempromosikanmu. Dan engkau akan terus daya. Dan tidak akan pernah turun. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan aku katakan. Susah payah. Tidak akan pernah menambah hidupmu lagi. Di dalam nama Yesus. Apapun yang kau kerjakan. Tuhan. Buat engkau berhasil. Dan engkau beruntung. Demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amen. Amen. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita.